Inilah gilas VOE, Berita Dunia dalam 60 detik. Tetangga penembak warga Yahudi Tulus, Muhammad Merah kembali ke rumah masing-masing. Malam sebelumnya, ratusan warga Tulus berkumpul menghenikan cipta mengenang korban penembakan yang tewas Senin lalu. Kekerasan terus meningkat di Suriah. Walaupun Uni Eropa mengenakan sanksi terhadap keluarga Presiden Bashar al-Assad dari Uni Eropa, pasukan militer Suriah terus melakukan serangan terhadap warga sipil di kota Homs. Lima negara anggota Uni Afrika sepakat akan membentuk satuan tugas militer sebanyak 5.000 tentara, guna memburu Yosef Kony dan anak buahnya. Satgas ini terdiri dari pasukan Uganda, Sudan, Kongo, serta Republik Afrika Tengah. Kalangan remaja di berbagai kota Amerika Serikat dilanda demam film The Hunger Games. Sejak dini hari, mereka rela antri berjam-jam demi pemutaran perdana film futuristik yang diangkat dari novel karya Susan Collins. Saya Gerti Yolta Fiana untuk kelas VOA.